selamat menikmati dan untuk teman-temanku semuanya cukup setelah kawan-kawan kusumanya sampai orang-orang di sekeliling kalian tetangga-tetangga kalian bilang bahwa kesuksesan kalian berasal dari persugian dan saya ucapkan banyak-banyak sekali berterima kasih ya kawan-kawan untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Dali Munkonan yang sudah like, yang sudah komen yang sudah subscribe di channel Dali Munkonan saya doakan pokoknya kawan-kawan ku selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kawan ku ya kawan-kawan ku jadi banyak sekali ya kapan tuh kemarin malam itu banyak sekali teman-teman kita itu yang inbox ke WA saya ya itu ingin beritahu mas coba toh review apa aja hasilnya ketika bekerja di Taiwan setelah pulang di Indonesia sebagai motivasi saya gitu katanya kawan-kawan ku ya dan sekali lagi di video ini bukannya kok saya pamer bukannya saya kok sombong enggak karena di atas langit masih ada langit lagi ya kawan ku ya jadi intinya gini loh ya suksesnya sukses atau enggaknya itu kebutuhan orang itu masing-masing satu orang ke satu orang yang lain itu beda-beda kawan ku ya jadi gini kawan ku ya jadi Alhamdulillah setelah saya kerja di Taiwan itu ya selama kalau di pabrikku yang sekarang itu enam tahun dulu itu yang satu dan lain pabrik itu satu tahun seperti itu kawan ku ya jadi ini Alhamdulillah saya sudah bisa membangun gubuk kawan ku ya ya meskipun sederhana seperti ini ini ya kawan ku ya gubukku yang sudah aku bangun hasilku bekerja di Taiwan atau di negara Purwosa kawan-kawan ku ya jadi yang kontrak terakhir ini ya saya itu berangkat itu ini hanya fondasi aja kawan ku ya jadi setelah saya kembali lagi ke Taiwan secara bertahap saya membangun rumah ini jadi seperti ini gubuku tempat istirahatku sama istri sama anak sama keluarga ku tempat aku untuk apa ya tidur jadi seperti ini penampakannya kawan ku ya dan coba saya masuk ya kawan ku jadi seperti ini dan ini untuk ruang tamunya jadi untuk ruang pertama yaitu ruang tamu kawan ku ya jadi untuk ruang tamunya seperti ini seperti ini ruang tamunya ini untuk ruang tamu kalau soal panjang lebarnya ruang tamu saya nggak tahu soalnya bangunnya saya di Taiwan kawan ku ya jadi saya di Taiwan hanya memberi saran harusnya segini seperti ini seperti ini seperti itu kawan ku ya jadi seperti ini ruang tamu rumahku ya dan sekali lagi pokoknya ini bukan nyokok saya sombong apa pamer atau gimana nggak kawan ku ya beneran jadi ini untuk ruang tamunya seperti itu maaf kalau berantakan karena ya anak-anak kecil jadi kali lagi maaf kalau berantakan jadi seperti ini ruang tamunya jadi itu dindingnya aku yasi dengan batu alam kawan ku ya jadi itu aku apa ya aku yasi dengan tempelan batu alam terus ada foto-fotonya seperti itu dan selanjutnya ini ini ruang keluarga ya rencananya sih ini buat ruang keluarga disana itu ada apa itu buat TV seperti itu tapi belum ada kawan ya cuma rencana aja jadi ini ini ruang keluarga ya masih berantakan seperti ini ini buat ngomong anak-anak anak saya yang masih umur 1 tahun jadi ini ruang keluarga seperti itu ruang keluarganya dan untuk yang kamar utama ini kamar utama itu istri lagi bobo sama anakku dok nakal dia teman-teman beneran ini jadi untuk ini istri jadi untuk kamarnya ini ada kamar mandinya jadi satu ruangan dengan kamar mandi kamar mandinya seperti ini ya ini ada ruangan kecil buat kaca ada apa itu wastafel dan ini kamar mandinya kawan ku ya berantakan kamar mandinya seperti ini ini kamar mandinya cukup sederhana seperti ini atasnya aku buat pelakon itu seperti ini kalau ditutup ya seperti ini posisinya seperti ini kamar mandinya itu si kecil lagi bobo si kecilku bobo oh ini cucu nih ini ada itu sama mamanya bobo dan untuk yang selanjutnya ini tangga kawan ku ya jadi tangganya itu menuju sana seperti ini itu lantai 2 kalau lantai 2 ya belum apa-apa masih mentahan beneran dan ini menuju ini pintunya aku buat pintu sledingan jadi pintunya itu aku buat gini kawan ku ya kalau pintu apa kalau pintu bukanya itu kupu apa ya kalau orang sini namanya kupu tarung itu kan gak bisa berarti itu loh jadi seperti aku buat sleding seperti ini seperti ini tidak apa pak ini bu apa itu merotuo saya tak air putih ini aku buat ini dari tadi ke sawah sawah belakang itu ini pak berikin loh pak kacar gitu kacar gitu loh kenapa ini kurangnya takut semua ini 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 oke ini takutnya ini oke lokoknya mau ambil lokok buat mertuaku teman ini ini lupa lokoknya ini lokoknya ini nggak bisa banyoni tanya w oke kalau banyoni sore-sorean eh oke sore-sorean kalau banyoni oke banyoni jogari ada pinnani ini ya pinnani barang sawaknya torne yang telah oke oke sore-sorean kalau banyoni oke oke sore oke oke dan ini kawanku ya ini rencananya sih buat taman gitu loh kecil-kecilan seperti itu ntar sana itu aku buat apa kulam ikan itu dari sana itu dari ujung sini dan angan-angan ku sih kalau pagi-pagi itu buka jendela ini ada suara apa itu air yang kemericik seperti itu loh jadi kelihatan apa ya alami seperti itu dan ini untuk kamar sholatnya cukup ya sederhana kawanku ya seperti ini kamar sholatnya seperti ini ini kamar sholatannya dan ini untuk kamar mandi yang kedua ini kamar mandinya seperti ini kalau ini pakai jongkok kawanku ya karena ibu saya sama ibu mertua kalau pakai apa apa itu tempat berak yang duduk itu gak bisa keluar katanya seperti itu jadi ya pakai seperti itu dan ini ruang makan itu ruang makannya yang masih sederhana kawanku medanya seperti itu seperti ini itu ruang makan ini masih berantakan pokoknya seperti ini dan di samping rumah makan ada kamar juga kawanku ya ini kamarnya ini kamarnya dan samping kamarku ini ada sawah kawanku ya jadi itu sawah itu beneran sampingnya itu sawah-sawah semua itu sawah itu jadi seperti inilah kawanku ya masih awal beneran masih berantakan sekali jadi seperti ini gambarannya kalau diambil dari sini seperti itu jadi ini ruang keluarga itu tangga buat naik ke lantai 2 jadi seperti ini dan ini masuk di dapur kawanku ya untuk dapurnya masih ya sederhana kawanku ya yang penting bisa buat masak seperti itu aja jadi ini kalau sawah gijah setnya belum ada masih kosong jadi seperti ini dan untuk mejanya ini pak tukangnya bangun sendiri kawanku ya jadi buat mejanya itu dudukan koper gas sama cuciannya ini beda apa buat sendiri pak tukangnya itu Surabubah sendiri aku kasih gambar ke internet aku kirim ke pak tukangnya seperti itu kawanku ya jadi seperti ini seperti ini ya pintu-pintu aja masih belum dipritur kawanku ya diserlak belum masih tahan semua dan ini mainannya anakku seperti ini dan ini sisa tanah kawanku ya sisa tanah ini sawah ini sampai sana itu dan tadi apa ya meroto aku tadi ya ini apa itu ngairin itu loh ngairin sawah itu ntar aku nanti sore aku airin sawahnya jadi kalau belakang ya full sawah kawanku ya tuh full sawah semuanya jadi soal bangun rumah ini awal-awalnya itu saya itu ini tanah timbunan kawanku ya jadi sawah aku timbun aku atasin aku ratakan seperti itu dan untuk garasi ya seperti ini garasinya sederhana ini kawanku ya seperti ini garasinya pakai pintu sledingan pakai pintu dorong lipatannya ke samping seperti itu dan Alhamdulillah juga bisa beli apa ini beli bedekan kawanku ya meskipun sederhana seperti itu ya kawan-kawanku jadi buat lantai 2 nya ya besok-besok mungkin aku review ya kawan-kawanku ya kalau lantai 2 nya beneran belum apa-apa masih mentahan beta merah semuanya jadi sekali lagi bukannya kok saya itu pamer saya itu sombong gak kawanku ya saya cuma apa ya cuma menuruti teman-teman yang inggok di WA bahwa dia itu minta mas tolong direview hasilnya kalau punya rumah tolong direview rumahnya seperti itu kawan-kawanku ya dan pokoknya sekali lagi bukannya saya sombong sama apa enggak bukannya saya sombong ataupun saya pamer kayak kawan-kawanku ya untuk kawan-kawanku semuanya terus semangat-semangat dan sukseslah kawan-kawan kusumanya sampai orang-orang di sekeliling kalian tetangga-tetangga kalian bilang bahwa kesuksesan kalian berasal dari persugian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh